Halo teman-teman, jumpa lagi di Sevenly Home kali ini karena emang suasananya masih lebaran sebelum masuk ke video saya ingin mengucapkan kepada teman-teman mohon maaf lahir dan batin ya baik kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja dan mudah-mudahan teman-teman akan sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya ya teman-teman ya, amin kali ini saya sedang berada di salah satu proyeknya Pesona Kauripan yaitu Pesona Kauripan 11 nih yang di belakang saya ini saya berada di depan gerbang utama Pesona Kauripan 11 dimana emang gerbang ini langsung terkoneksi dengan jalan provinsi ya jalan provinsi ini yang menghubungkan antara jonggol dengan Cilengsi atau Jakarta teman-teman jadi teman-teman kalau ingin ke Jakarta teman-teman hanya perlu ke kanan ini lurus terus nanti teman-teman sudah sampai di Cibubur atau teman-teman kalau ingin ke jonggol tinggal ke kiri karena emang benar-benar ini akses provinsi jadi emang cakep banget kalau buat teman-teman yang mau cari rumah di sini tapi memang di sini hanya ada unit yang komersil bukan subsidi teman-teman oke teman-teman pasti penasaran kan unitnya seperti apa yuk ikutan terus ya teman-teman selamat menikmati oke teman-teman ini saya sedang jalan-jalan di unitnya teman-teman nah untuk unit contohnya ini ada di samping saya teman-teman ya nah ini merupakan jalan utama akses masuk ke dalam perumahannya ya jadi ini juga aksesnya cukup besar ya teman-teman nah ini di sini kan ada terpakir terk-terk ya ini masih sisa jalan juga cukup besar dan di sininya juga masih ada penghijauan nih lahan penghijauan cukup besar jadi bisa kebayang dong kalau tinggal di sini pasti asri banget ya jadi nggak langsung dihabisin jalannya gitu dan untuk seluruh airnya juga masih cukup besar ya untuk menampung air yang ada di sini dan di belakang sini juga ada mungkin sebelum kita masuk ke unit contohnya saya mau lihat dulu nih bangunan dari fondasi dan besi ya berdiri ya nah ini seperti ini teman-teman nih gambarannya kalau rumah di sini dan di situ juga dia dindingnya menggunakan hebel ya hebel dan besi bertulang seperti ini nih teman-teman jadi untuk kualitas konstruksinya bisa dilihat pasti bagus ya oke ini masih bisa untuk dua mobil dan di depannya juga sudah terdapat lahan untuk penghijauan di sini nih masih lumayan jadi untuk air pasti akan mengalir ke dalam aliran airnya ya apa pembuangan air ya gitu nah ini kan saw unit jadi saw unit ini berada di hook ya jadi di sebelah situnya masih ada taman nah untuk unitnya sendiri ini untuk unitnya ini memiliki luas bangunan 36 meter dan memiliki luas tanah itu 66 meter dimana dimensinya adalah 6 x 10 meter ya dan 6 itu titik 6 itu dari yang sebelah sana itu sampai ke titik yang sebelah situ dan ini juga sudah double dinding ya teman-teman bisa dilihat nih dari segi fasadnya ini fasadnya menurut saya sih cukup mewah ya perpaduannya itu gak neko-neko tapi tetap dilihatnya tuh manis gitu teman-teman untuk gentengnya menggunakan genteng flat beton ya warna hitam seperti itu tinggi banget bangunannya disitu juga ada topi-topi tuh kemanjang dari ujung sana ke ujung sana dan disitu juga terlihat tuh ada garis hitam itu menunjukkan kalau ini unitnya adalah double dinding teman-teman nah untuk paduan warnanya ini adalah warna krem-krem gitu ya dan disini ada warna khasnya pesona kahuripan yaitu oran dan di sebelahnya tuh hijau itu beberapa khasnya pesona kahuripan kalau teman-teman pernah melihat review-review pesona kahuripan khasnya tuh pasti seperti ini teman-teman dan disitu ada kotakan gitu disini warnanya agak-agak keoren-orenan gitu ya teman-teman ya dan untuk jendelanya juga cukup banyak jendelanya disana disana ada kaca hidupnya tuh yang besar tuh paling besar disini sama tuh ada kaca hidupnya jadi disini perpaduannya untuk jendelanya ada kaca mati dan kaca hidup jadi mungkin untuk ventilasinya tuh cukup baik gitu teman-teman nah untuk karpotnya sendiri ini karpotnya lumayan luas ya ini bisa menampung satu mobil dan dua motor ini kurang lebih ini sekitar 4 meter ya kalau untuk karpotnya jadi disini bisa dimuat mobil ukuran standar dan disini bisa sebagai dua motor atau akses orang yang masuk ke dalam disini ada lahan penghijauan kurang lebih sekitar 2 meter ya 2 meter sampai sana itu ini kurang lebih mungkin sekitar ada 4,5 meter ya kalau disini ya nah kalau disini 4 meter nih nah teman-teman mungkin kalau sananya mobil ukuran standar agak melebih dikit tapi itu tidak apa-apa sih teman-teman masih gak apa-apa gitu oke dan di unitnya juga itu disitu ada kaca dimana kaca itu sebagai sumber cahaya ke dalam jadi kalau siang hari teman-teman gak perlu nyalain lampu tapi sudah mendapatkan sumber cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah teman-teman oke nah ini nih yang bikin agak beda sih menurut saya yang ini ya teman-teman ya disini tuh gak halus jadi disini kayak di kamprot gitu ya kasar gitu kalau yang sini halus disini kasar disini juga kasar nih yang warna abu-abu ini dan untuk jendelanya dan pintunya itu sudah menggunakan full ammonium ya teman-teman jadi gak perlu khawatir kalau dimakan rayap disitu juga sudah disediakan pipa untuk teman-teman taruh keran ya untuk cuci mobil dan disini juga ada speed tank nih teman-teman disini gitu dan kalau untuk unit standar di depannya juga sudah ada teras ya jadi teras ini kurang lebih sekitar 120 cm di sini ada sudah dilengkapi dengan keramik ukuran 40 x 40 jadi buat nyantai-nyantai di depan sambil ngopi itu udah bisa nih dengan bangunan unitnya masih standar gini dan disini juga sebenarnya mempertegas bangunan ini adalah disini ada motif tali air tapi disini diwarnai warna hitam keliling semua jadi itu mempertegas dan jadi kelihatannya manis gitu rumah ini semuanya tuh dari sana juga ada begitu teman-teman oke seperti itu dari bagian fasadnya kita langsung masuk ke dalam unitnya ya teman-teman nah untuk pintunya juga cukup tinggi ya untuk pintunya ini menggunakan menggunakan double triplex tapi disini ada motifnya ya jadi gak polosan gitu handle-nya juga udah lumayan ya tuh enak sih hawanya juga enak nah untuk jendela tadi ini yang kaca hidup ya teman-teman ini mati demikian juga sama tadi yang di depan kamar ya oke kita masuk ke dalam unitnya nah unitnya seperti ini teman-teman ini keadaannya unitnya itu ya ini keadaan unitnya itu lampunya mati ya tapi tetap mendapatkan mendapatkan sinar matahari dari tadi jendela yang ada di atas nah ini sebagai living roomnya atau ruang tamu ini adalah saw unit jadi diberikan beberapa property untuk sebagai gambaran teman-teman nah ini enak banget sih untuk jarak segini teman-teman bisa nongkrong bisa nonton-nonton TV sama keluarga disini bisa ke depan gitu kebetulan emang unit TV nya gak dipasang sih ya cukup lah untuk menerima tamu-tamu disini nah oke dari living roomnya seperti ini dan tingginya lumayan ya ini cellingnya 4 meter dan disitu juga sudah menggunakan downlight ya lampunya tuh downlight dan di pingginya juga sudah dikasih list ya list plang gitu ya dikasih list oke dari oke ruang tamunya ini lantainya menggunakan keramik ukuran 40x40 warna putih ini teman-teman oh iya dan disamping-sampingnya juga sudah dapat list ya list disamping jadi teman-teman kalau nge-pel itu tidak terkena tidak kena dinding ya jadinya dindingnya ngekotor oke dari living room kita lanjut ke kamar utama teman-teman oke nah ini kamar utamanya ini kamar utamanya cukup luas ini ini kurang lebih sekitar 3 meter kali 3 meter teman-teman nah ini simulasinya seperti ini kasurnya disini agar tetap mendapatkan cahaya matahari di luar ya gini tapi cukup lumayan nih 3 meter kali 3 meter sama untuk lantainya juga ukurannya lantainya 40x40 lampunya juga downlight dan tinggi sellingnya juga sama ya disini juga sudah dikasih list ya pinggirnya dan disini dikasih sebuah storage yang sekaligus sebagai mungkin meja buat danden ya storage seperti ini mungkin emang kalau untuk rumah minimalis itu emang enaknya tuh dikasih seperti ini ya jadi untuk emat jadi dikasih storage-storage yang langsung ada di dalam ini ini juga ada lemari-lemari nih cukup besar jadi simple gitu kelihatannya teman-teman kalau pakai kayak gini-gini misalnya pajang-pajangan ditaruh disini untuk alat-alat makeup taruh disini keperluan yang lainnya seperti menjijikan bahan-bahan barang-barang berharga mungkin agak simpan disini dan untuk pintunya ini sama ya pintunya sama seperti tadi yang di pintu utama juga ada ini list-list gini ya jadi gak polosan gitu teman-teman dan untuk temanya sama untuk aluminiumnya juga sama menggunakan full aluminium hitam ya untuk kusen-kusennya oke kita lanjut ke kamar kedua nah kamar kedua ini emang biasanya untuk kamar anak ya jadi untuk kamar anak sih kalau menurut saya ukuran segini cukup ya untuk kamar kedua ini 3 meter x 2 meter ya tapi cukup lah untuk kamar anak ini bisa tidur disini sempat tidur dan disini juga sebagai lemari nih lemarinya disini disini bisa sebagai meja mungkin bisa buat meja belajar dan juga tetap mendapatkan jendela disitu ada jendelanya teman-teman sellingnya juga sama listnya sama ada download like-nya juga sama lantainya sama dan ada juga list pinggir ini sama gitu teman-teman nah karena ini luasnya adalah 66 jadi di belakangnya masih lumayan nah ini di belakangnya teman-teman unit ini kamar mandinya tuh udah ada di belakang jadi teman-teman gak perlu repot untuk bongkar kamar mandi tadinya tuh saya pikir yang disini kamar mandi ya teman-teman ternyata kamar mandinya tuh berjajar dengan kamar ya kamar satu kamar kedua nah disini ada jendela nih jendelanya ini ini kaca mati kaca mati yang ini kaca hidup jadi kalau buat aftelasnya tinggal dibuka aja tuh nah untuk toiletnya ini sekitar 150 ya 150 x 180 mungkin ini juga sudah menggunakan full keramik dari bawah ke atas begitu pun juga di bawah warnanya tuh temanya yang bawah tuh warna abu-abu dan di pinggir yang samping ini warna putih dan disini juga dikasih list juga yang sama dan senada dengan ruangan yang di dalam toiletnya juga menggunakan toilet duduk teman-teman cukup lumayan ya kalau segini dan pintunya juga bagus ya menggunakan bahan PVC tapi ada motif-motif seperti ini jadi tetap keren sih gitu disini juga sudah mendapatkan shower ya simple gitu teman-teman dan disini juga masih lebar nih teman-teman sebenarnya ini bisa dijadikan area service ya jadi buat teman-teman buat nyuci baju mungkin taruh mesin cuci disini disini juga sudah ada kerana ada colokannya juga nih disini gitu pembuangannya bisa kesini disini ada pembuangannya gitu ini ini kurang lebih sekitar 1 meter setengah nih masih cukup lumayan dan untuk area dapur itu ada di sebelah sini dan tadi kan teman-teman bisa lihat ya untuk ruang tamunya tuh kayak ada tembok ternyata tuh dibalik tuh ada ini area kitchennya jadi udah ada teman-teman bisa menjadikan ini contoh nih ada storage-storage di atas mungkin buat penyimpanan-penyimpanan makanan di atas atau piring-piring gitu disini untuk sebagai cuci-cucinya wastafel ruangnya juga bisa sebagai penyimpanan dan disini juga sudah dapat keramik ukuran 40x40 biasanya sampai sini dan disini juga karena ini rumah contoh jadi disini area taman dan untuk emang kalau untuk unit ini itu kan dapat tembok belakang ya tingginya segini teman-teman nih jadi teman-teman tinggal melanjutkan aja nih ke atas gitu diteruskan ke sana jadi renovasinya gak butuh biaya banyak sepertinya gitu tinggal naikin doang tutup rapet nah disini bisa sebagai nanti area buat makan jadi setelah masak langsung disajikan disini bisa buat makan keluarga disini gitu teman-teman oke nah unitnya kurang lebih seperti ini rumah contohnya dan tadi di kamar mandi juga atasnya sudah didak ya bisa buat tempat area torrent nah kalau teman-teman penasaran yuk kita ke unit yang kosong yang masih belum ada furniturnya jadi teman-teman bisa ngebayangin kalau terima unit bakalan seperti itu yuk kita lanjut ya kesana ya nah itu tadi tuh itu jendela yang kebuka ya itu bisa buat sirkulasi udara coba kita masuk ke dalam ya nah ini kayak gini teman-teman tapi yang ini itu granit ya teman-teman kabarnya sih sebenarnya mungkin setelah tadi saya komunikasi dengan tim marketing nanti teman-teman nerimanya granit seperti ini teman-teman warnanya agak-agak abu-abu gitu ya ini juga sudah full menggunakan list jadi tadi kebetulan unit rumah contoh itu masih menggunakan keramik 80x40 tapi kalau teman-teman nanti beli disini teman-teman menerimanya adalah granit ukuran 60x60 jadi keliatannya lebih mewah lagi ya gitu teman-teman sama semuanya granit ya di area kamar kamar juga sama granit nah kita lihat ke belakang ya nah gini teman-teman kurang lebih kayak gini nih kalau teman-teman terima unitnya nih ini juga full granit dan disini juga sudah ada keramik nih yang setinggi seperti ini jadi kalau teman-teman memasak muncetan minyak ini tuh mudah untuk dibersihkan dilapnya gitu nah ini kurang lebih seperti ini teman-teman nih ini untuk sebagai sumber airnya disini teman-teman ini bisa ditutup dan sama bener tadi untuk menerima apa namanya dindingnya setinggi ini ini double dinding nih gitu oke dan di atas itu juga ada buat taron ya di belakang di daerah karmadi coba bisa lihat nih kita lihat kesini ini karmadi untuk di bagian atasnya tuh ada buat taron-taran teman-teman disitu jadi dia udah disediain tempat untuk pendak-pendakannya gitu ini sama kan kayak gini sama sih bedanya yang sama yang tadi hanya di lantainya aja kalau untuk semuanya sama terus disini juga sama aja jendelanya juga sama gitu mungkin mungkin ada perubahan kali ya awalnya dibuat menggunakan keramik terus sekarang granit biar lebih kesannya mewah gitu oke nah teman-teman nih saat ini saya sudah ada di saw unitnya tadi ya saya menikmati di sofanya nih sambil nonton TV mungkin di area livingnya seperti ini nah buat teman-teman yang penasaran untuk harganya kalau teman-teman mau beli kes disini kurang lebih sekitar 300 jutaan teman-teman jadi teman-teman beli unit seharga 300 jutaan teman-teman sudah mendapatkan unit yang sebagus ini dan lokasinya juga benar-benar strategis gitu teman-teman nah kalau teman-teman yang mau APR itu disini sedang promo ya untuk 200 unit pertama itu di mana untuk DP-nya 0% teman-teman hanya bayar booking fee-nya itu 1 juta rupiah jadi teman-teman 1 juta rupiah sudah mendapatkan unit ini ya gitu teman-teman dan itu hanya terbatas 200 unit dan total yang unit akan dibangun disini tuh saya dapat informasi kurang lebih sekitar hanya 800 unit jadi teman-teman kalau mau rumah ini harus cepat-cepat keburu kehabisan karena ketika kemangeran launching tuh laku keras ya banyak yang kesini tuh benar-benar membludak gitu yang minat rumah ini gitu teman-teman nah untuk nanti teman-teman info lebih detailnya lebih lanjutnya teman-teman bisa tanya langsung ke marketingnya yang nomornya akan saya taruh di kolom deskripsi di youtube ya teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari rumah murah dengan akses yang bagus ya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini sampai jumpa di video selanjutnya bye bye